Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan bahas terkait ini ya permasalahan yang saat ini terjadi di Taiwan itu banyak dimana teman-teman PMI yang ada di Taiwan itu khususnya wanita itu hamil dan karena hamil inilah mereka ada yang kabur mereka ada yang akhirnya lari dari majikanya dan lain sebagainya nah kita akan bahas disini apa sih penyebab hamilnya dan dengan siapa sih yang di Taiwan itu rata-rata mereka hamil itu dalam penelitian di video ini ya nah teman-teman perlu ketahui semua ya untuk di Taiwan itu saat ini sudah ada 720 ribu pekerja migran dimana 400 ribunya adalah perempuan dari berbagai negara Indonesia, Thailand, Filipina dan lainnya itu yang ada di Taiwan saat ini dimana Indonesia memang nomor satu yang ada di Taiwan ya dan karena inilah maka banyaklah terjadi kasus-kasus seperti ini nah salah satunya adalah penyebabnya adalah LDR hubungan jauh dengan suami, dengan istri, keluarga, dengan pacar akhirnya mereka di Taiwan akhirnya banyak menjalin hubungan-hubungan terlarang dan bisa menyebabkan seperti ini jika si laki-lakinya tidak berhati-hati namun karena keterbatasan bahasa, kendala bahasa, kendala budaya dan lain sebagainya yang ada di Taiwan itu teman-teman perempuan TKW yang ada di sana itu ketika hamil itu banyak yang akhirnya panik paniknya kenapa? takut dideportasi, takut dipecat dari majikannya dan lain sebagainya alasannya banyak akhirnya mereka memilih untuk kabur nah ini adalah pilihan yang salah dan teman-teman harus tahu bahwasannya hamil itu masih bisa tetap bekerja di Taiwan dan dilindungi oleh undang-undang jadi kalau hamil jangan kabur nah di video ini seorang Taiwan ya peneliti Taiwan itu namanya Wang Guanting direktur dari Care Foundation itu sudah meneliti teman-teman semuanya dengan siapa sih Mbak TKW itu hamil? nah untuk pertama mereka hamil dengan orang Taiwan pacarnya itu orang Taiwan nah kalau seperti ini sebenarnya itu anaknya berkesempatan menjadi warga Taiwan itu sangat besar asalkan si Mbak TKWnya itu resmi ada suratnya dari Indonesia kemudian dia didaftarkan DNA-nya itu dites sesuai dengan orang Taiwan tersebut maka dia akan mudah dengan orang Taiwan itu pertama hamil dengan orang Taiwan kemudian kedua sesama pekerja migran tapi statusnya resmi ini juga nggak masalah sih sebenarnya jadi nggak perlu kabur ya kalau resmi seperti kan enak bisa mendapatkan anta kelahiran dan nanti bisa membawa pulang anaknya ke Indonesia juga dengan mudah ya tentu tidak bisa menjadi warga Taiwan tetap harus menjadi warga negara ibu dan bapaknya itu tapi ini lebih terjamin sebenarnya dan ketiga adalah ayahnya itu kaburan yang Mbak TKWnya itu resmi nah jika seperti ini maka bisanya itu yang membawa pulang itu sang ibu ya jadi bapaknya nggak bisa karena bapaknya kaburan maka yang bisa bertanggung jawab atas anak ini adalah sang ibu ini biasanya bisa dibawa ke warga negaraan si ibunya itu tinggal aja ada akta kelahiran atau tes DNA dia bisa bawa pulang ke Indonesia oke dan yang keempat adalah yang bapak ibunya itu memang nggak jelas ya jadi kedua-duanya itu kaburan nah biasanya anak seperti ini itu dititipkan di panti asuhan di Taiwan dan itu memang banyak banget jumlahnya bahkan sampai saat ini pun masih banyak nah kalau anak seperti ini nanti ketika nggak ada yang ngakui dari bapak ibunya itu memang dia itu bisa menjadi warga Taiwan kedepannya ataupun juga bisa kembali ke negara asalnya asal ada yang mengurus tapi ini sangat memperhatinkan kondisinya dan juga banyak banget terjadi di Taiwan ya diterlantarkan dititipkan di panti tapi ternyata orang tuanya nggak ada yang peduli padanya banyak yang seperti ini dan ini tidak perlu dilakukan oleh pekerja migran Indonesia sebenarnya karena kalau kalian bisa minta bantuan kepada pemerintah Taiwan karena ada program-program yang melindungi hak-hak untuk bayi yang dilahirkan seperti ini jadi untuk teman-teman semuanya jangan sampai meninggalkan anaknya di panti kemudian sang ayah, sang ibu kembali ke negaranya ditinggal begitu saja kasihan mereka yang ada di panti walaupun akhirnya mereka nanti bisa mendapat warga negara Taiwan tapi kan statusnya di masyarakat tetap berbeda dan suatu saat mereka akan mengalami masalah karena gimana? kita tahu di Taiwan ya untuk anak-anak sekolah itu ketika orang tuanya saja yang laki, orang Taiwan, yang perempuan, orang Indo itu banyak mendapat bulian dari teman-temannya apalagi mereka jika matanya tidak terlalu jipit itu di sekolah banyak dibully oleh teman-temannya dan itu dialami oleh teman-teman kita yang menikah di Taiwan tidak hanya 1-2 orang yang mengalami seperti ini dan banyak sekali jadi untuk teman-teman yang kaburan kemudian menitipkan anaknya ke panti harap suatu saat diambil anak itu dan jangan dibiarkan hidup sendirian survive sendirian di negara asing